Hai kali ini kita review mobil komersial unit baru dari Suzuki Carry yuk langsung aja kita bahas Suzuki Carry ini memiliki tiga seri flat deck white deck sama luxury nah sekarang ini di depan kita ada tipe flat deck saja mobil ini tampak lebih besar lebar dan kabin yang luas mobil ini memiliki lebar 1675 mm dan panjang 4195 mm untuk model lampu depan tampak lebih besar tidak menggunakan led namun menggunakan bulam halukin kita langsung buka aja kabinnya ya Nah tampaknya lebih luas kemudian untuk door panelnya ini door window nya terbuat dari bahan plastik kemudian untuk pembuka kacanya masih engkol belum elektrik dari dashboard carry ini banyak sekali memiliki laci penyimandan dan untuk setir diameter lebih kecil dari carry yang sebelumnya dari sisi atas itu sebelah kanan ada sunfisher hanya bagian pengemudi saja kalau menurut saya bentuk dashboard ini kurang e-catching namun di sisi lain mempunyai banyak laci penyimpanannya cukup banyak ya Hai di posisi kemudian terlihat hanya panel speedonya saja untuk fitur RPM itu dikurangi kemudian sebelah kanan ada cup holder untuk tuas personal berada di dashboard yang yang versi sebelumnya berada di tengah kemudian ini tuas untuk wiper kemudian untuk ini tengah ini untuk kabel dan juga untuk tempat penyimpanan nah ini untuk head unit head unit yang versi terendah tidak ada bawaannya namun bisa dipasang juga bisa Oh ya ada yang kelewat nih lampunya posisinya masih masih sama berada di atas tengah sini sekarang kita ke bagian bawah untuk suspensi depan Max person dengan pengaraman cakram roda depan ban dibalut dengan rindu t17-13 ketebalan 50 dan lebar 165 cukup kecil nih 50 ring 13 pada bagian mesin mesin berada di bawah menggunakan seri K15 B 4 silinder menghasilkan 1500 CC dengan tenaga 97 PS pada 5600 RPM untuk bagian belakang pengereman menggunakan drum dan untuk suspensi menggunakan perdaun beginilah bentuk bak carry dari belakang masih mirip dengan generasi yang sebelumnya namun cukup lebar demikian video singkat tentang cherry pickup yang terbaru apabila teman-teman yang berada di Jogja dan sekitarnya ingin membeli unit baru ini untuk nomor akan saya sampaikan di deskripsi sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati